Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya iCens Di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerit story horror ya teman-teman Cerit story horror kalian itu berjudul tentang Terjebak di tembok Oh my love Wait, gimana ceritanya bisa terjebak di tembok? Waduh Oke, daripada kita penasaran, mending kita semua aja ke cerit story horror nyoki Apakah cerit story kali itu dapat membuat kita merinding Atau malah garing I don't know, kita harus banyak omong Kita harus mulai aja 1, 2, 3 Let's go Oke teman-teman, disini Kita ngechat ke kontak yang bernama Ardi Dan ada tanda love-nya nih Oke, apakah si Ardi ini pacarnya? Ardi, babe katanya Oh, babe ya berarti beneran pacarnya teman-teman Apa malah? Kata si Ardi Oke, namanya kita malah Kamu udah sampai mana? Kata si Mala Hmm? Baru aja sampai tanggul Kata si Ardi Hmm, kasian banget Lagian, kenapa sih bisa-bisanya Motor kamu Bocor? Banyak Oke, oh jadi Ardi tuh gak mau ya ketika dikasih uang Sama pacarnya buat nambah ban motornya teman-teman Aku gak mau repotin Aku gak mau repotin kamu kata Ardi Hmm, dan jam segini udah pada tutup tukang tambah ban Ya ampun Ya ampun Sekarang udah hampir maghrib ya Ardi Jalannya agak cepetan ya Jangan ngelamun Katanya Oh, kenapa nih? Kenapa disuruh jalannya agak cepetan dan jangan ngelamun teman-teman Emang kenapa? Itu kamu lagi di jalan tanggul kan? Iya, kenapa? Udahlah pokoknya kamu jangan ngelamun Kata si Mala Jalannya agak cepetan Soalnya bentar lagi Maghrib Oke, kira-kira ada apa nih? Kenapa ketika si Ardi berjalan Atau jalannya tuh udah sampai tanggul Dan disuruh Jangan ngelamun teman-teman Berarti ada apa-apa Dengan jalan tanggul ini teman-teman Kamu kenapa sih? Kata si Ardi Malah Astaga Malah katanya Apa babe? Oke, ada apa Ardi? Ada orang Di tembok Orang di tembok Oke Kita lihat teman-teman Orang itu setengah badannya Masuk ke tembok Setengah badannya Masuk ke tembok teman-teman Dan Perempuan Dan itu ada darahnya teman-teman Kasian malah Kata Ardi Lari Lari babe Lari Kata si Ardi Oke Justru lari ya Kamu gak liat kak? Orang itu terluka Ya ampun Kasian banget Masalahnya itu Orang apa Bukan Ardi Masa ada orang Bisa masuk Setengah badannya Ke tembok Dengar-dengar Di jalan ini Suka banyak kecelakaan ya Ya ampun Jangan-jangan Dia korban kecelakaan Oh my love Tapi Mana kendaraannya ya? Kok gak ada? Jadi Ardi ini Menganggap Kalau misalkan Orang itu tuh Yang masuk ke tembok itu adalah Korban kecelakaan Teman-teman Karena katanya Di jalan itu tuh Sering banget kecelakaan Babe aku mohon Lari Kamu ini kenapa sih? Kata Ardi Orang itu minta tolong Katanya Please Ardi Itu bukan orang Oke Sampai diperjelas Sama si Mala Itu bukan orang ya Teman-teman Tapi dia minta tolong Kata si Ardi Oh my love Please Ardi Kamu bisa bedain gak sih? Mana orang? Oke teman-teman Mana ada orang Setengah badannya Masuk ke tembok Ardi Oke Ardi gak langsung ngebaca Oke Sekarang udah dibaca ya Pesan dari Mala Mala Oke Ternyata bener Dia bukan orang Oke teman-teman Apa aku bilang? Udah lari kata si Mala Dia baru Baru apa? Baru ngeh ya Aku gak bisa lari Kata si Ardi Kenapa? Oke Dia minta tolong ke aku Oh Katanya Kalau aku gak bisa nolong Aku bakal dikutuk Gimana ini? Oh my love teman-teman Kayaknya Si Ardi ini Nyamperin sosok yang Ardi tembok itu deh Jadi dia itu kayak Apa ya? Mungkin nanya ya Kamu minta tolong apa? Ternyata dibilang Minta tolong Dan kalau gak mau nolongin Katanya bakalan dikutuk Apa? Kata si Siapa? Malah teman-teman Tunggu Aku kasih tau Ayah aku katanya Ardi mungkin Niatnya baik ya Mau nolongin Itu Orang itu Padahal itu bukan orang Teman-teman Jangan Aku gak mau keluarga kamu Ke bawah-bawah Terus gimana? Kamu mau gimana? Kata si Malah teman-teman Oke Mau gak mau Oke Mau gak mau Aku terima Permintaan tolongnya Emang dia Minta Tolong apa sih? Kata si Malah Jadi Ardi Mau memenuhi Permintaan tolong Dari sosok Yang ada di tembok itu Teman-teman Dia minta tolong Katanya carikan Cincin tunangannya Dia nunjuk ke atas Apa? Cari cincin tunangan? Iya Kata Ardi Oke teman-teman Disuruh cari cincin tunangan dong Duh gimana aku nyarinya? Di atas kan rumput semua Disuruh nyari cincin Di tempat yang banyak rumputnya teman-teman Waduh Beb Mustahil kamu bisa nemuin cincin disitu Udah diem Aku bilang ke ayah Suruh Panggil orang pinter Kata Malah Oke Jadi mau dipanggilin orang pinter ya teman-teman Jangan dulu Kata si Ardi Kenapa sih? Oke Katanya jangan teman-teman Ada kakek-kakek Manggil aku Bentar ya Kakek-kakek Siapa? Ardi Awas Kamu kena jebakan hantu itu lagi Oh my love Jadi ada kakek-kakek Yang Manggil si Ardi teman-teman Beb Kata si Malah Malah Ketemu katanya Cincinnya ketemu Oh kok cepet banget teman-teman Itu cincin yang Yang punya si Sosok yang ada di Dalam tembok itu teman-teman Lah kok bisa Kata si Malah Oke Kenapa bisa ketemu Dan bisa secepat itu gitu kan Aku dibantu kakek-kakek tadi Oh my love Kakek-kakek yang Barusan manggil si Ardi ya teman-teman Kita gak tau itu kakek siapa Kok bisa ngebantuin si Ardi Buat nyari cincin di rumput gitu kan Kakek itu yang ngarakin aku Buat nemuin cincin ini Kakek siapa Kata si Malah Gak tau Kakek itu langsung hilang Oh my love Wah Jangan-jangan Itu bukan manusia lagi Pokoknya Kakek itu bilang Oke Oke kita lihat teman-teman Kalau aku gak bisa nemuin cincin itu Aku gak akan bisa keluar dari sini Dari sini Makanya kakek itu ngerasa kasihan ke aku Jadi bantuin aku Jangan-jangan Kakek-kakek itu penunggu tanggul itu Oh my love teman-teman Mungkin Kakek itu kasihan ke kamu Karena kamu Niatnya mau bantuin hantu itu Tapi malah Dijebak katanya Oh my love teman-teman Iya mungkin Kata si Ardi Oke Jadi dibantuin ya Sama si kakek misterius tadi Si Ardi ini Yaudah aku bakal kasihin dulu cincin ini Yaudah cepet kasihin Langsung Pulang Kata si Malah Kalau enggak Aku anterin ya Jangan nolak katanya Oke Kita lihat teman-teman Cincinnya mau dikasihin Ke perempuan yang ada di tembok itu Oke Ardi masih mengerti teman-teman Aku kan udah bilang Pas di rumah kamu Gak apa-apa Gak mau diantarin Cincinnya Udah aku kasih Dan dia pun langsung Menghilang Oh my love Setelah si Ardi memberikan cincin itu Perempuan itu pun langsung Menghilang teman-teman Huh Syukur deh Kenapa sih Gak mau diantarin Kata si Malah Iya kenapa sih Apakah Ardi geng sih ya teman-teman Udah Gak apa-apa Kata Ardi Yaudah aku pulang dulu Oke Kamu Kalau lewat jalan ini Hati-hati ya Soalnya Kakek itu bilang Hantu yang di tembok Oke Hantu yang di tembok Adalah hantu dari korban kecelakaan Di jalan tanggul ini Oh my love Teman-teman Jadi itu tuh beneran korban kecelakaan ya Dia menabrak tembok Dan meninggal Padahal dia baru aja tunangan Sama pacarnya Oh my love Teman-teman Kesian banget ya Oh my love Udahannya teman-teman Oke Jadi perempuan yang ada di tembok itu Adalah perempuan yang meninggal Karena kecelakaan Setelah dia itu Baru menyelesaikan Sebuah pertunangan Dengan pacarnya Teman-teman Dia baru aja Bahagia Tunangan Eh langsung meninggal Karena kecelakaan Makanya Ketika si Ardi ini Datang ke situ Ketemu dengan sosok hantu itu Si Ardi pun dimintai tolong Untuk mencarikan Cincin tunangannya Teman-teman Oh my love Dan untung aja Si Ardi pun bisa menemukan cincin itu Dibantu oleh kakek misterius Sehingga Perempuan yang ada di tembok itu pun Pergi Dan si Ardi pun selamat Teman-teman Oh my love And so mungkin itulah untuk Jodoh story horror kali ini Bagaimana menurut kalian Tentang jodoh story horror kali ini Apakah Jodoh story kalian itu dapat Membuat kalian merinding Atau mulai garing Comment di bawah Yoke mungkin video kalian cukup Sampai selesai dulu aja Thank you for watching this video Mohon maaf Bila ada perbuatan Perkataan yang tidak enak Yang sengaja Maupun tidak di Sengaja oke Saya Iken And see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax